Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Mr. Yusuf dalam pelajaran IPA bagaimana kapternya hari ini anak-anak sekalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan afiat walaupun kita masih pandemi tetap menjaga kesehatan dan juga protokol kesehatan baik anak-anak sekalian sudah siap untuk belajar hari ini? pastinya oke baik ya jika kemarin kita sudah belajar tentang tulang pipa tulang pipi dan juga tulang pendek hari ini kita akan belajar tentang rangkanya sudah siap ya? oke sip yuk langsung saja kita masuk ke pembelajaran hari ini rangka manusia terbagi menjadi tiga bagian apa saja ada yang tahu? oke that's good yang pertama yaitu yang pertama adalah rangka kepala atau biasa kita sebut dengan tengkorak yang kedua rangka badan dan yang ketiga rangka anggota gerak nah untuk rangka anggota gerak ini dibagi menjadi dua bagian ada yang tahu? oke that's good yang pertama yaitu rangka anggota gerak bagian atas dan rangka anggota gerak bawah kita bahas satu persatu oke lihat gambar yang sudah misteri siapkan ini adalah gambar ya tepat sekali rangka manusia dari atas dulu oke ada yang tahu? apa ini namanya? yeay that's good ini adalah rangka kepala terus kita pindah ke bawah nah yang ke bawah apa ini yang kedua? rangka badan tepat sekali yang ketiga apa ini? tahu? coba oke betul banget ini adalah rangka anggota gerak atas dan yang terakhir apa? oke that's good rangka anggota gerak bawah oke ya dari gambar ini bisa kita bagi menjadi empat rangka kepala rangka badan rangka anggota gerak atas dan rangka anggota gerak bawah nah empat-empatnya ini akan kita bahas satu persatu di hari ini sudah siap semua ya? oke kita mulai dari yang pertama apa itu? rangka kepala atau biasa disebut dengan tengkorak rangka kepala terdiri atas 28 tulang pipih yang saling menyatu sehingga membentuk tengkorak kepala yang kokoh ya jadi kepala kita ini terdiri dari tulang pipih apa yang kemarin masih ingin ke tulang pipih itu apa? tulang yang kepeng pipih ya nah rangka kepala terbagi menjadi dua bagian apa dan apa? kepala bagian depan dan bagian belakang rangka kepala bagian depan ini yang membentuk dasar wajah manusia ya nah sedangkan bagian belakang membentuk tempurung kepala yang menyerupai helm oke kita mulai dari yang pertama apa? rangka rangka kepala bagian depan rangka kepala bagian depan ini tersusun atas pertama tulang dahi tulang hidung tulang pipih tulang rahang atas dan tulang rahang bawah nah udah tau ya sekarang ya bagian-bagian yang mana sih? tulang dahi itu yang mana mister? tulang hidung yang mana? oke kita sekarang yang pertama nah ini disebut sebagai tulang dahi atau biasa dijidat nah ini ya oke yang kedua oh ini di bawahnya ini disebut dengan tulang hidung ya kalau kemarin hidung itu ujungnya itu kan dari tulang rawan ya elastis nah terus yang tulang hidung yang mana? yang atasnya ini ya yang sejajar dengan mata yang kemudian yang ini apa namanya? ada yang tau gak? oke that's good ini adalah tulang pipih kalian nah masih ada dua lagi kalau yang ini tulang rahang atas oke yang terakhir berarti tulang rahang bawah sudah tau semua? oke kita lanjutkan yang berikutnya adalah yang berikutnya adalah rangka kepala bagian belakang oke rangka kepala bagian belakang tersusun atas tulang ubun-ubun tulang baji tulang tapis tulang pelipis dan tulang kepala bagian belakang nah perhatikan mengetahui letak letak dan namanya yang pertama ya yang ini ada di paling atas kalian bisa merasakannya ya waktu kalian masih kecil atau kalian punya dedik kecil itu kalau di kepala itu ada seperti detak jantung kalau dipegang dia masih empuk kalau masih anak kecil ya semakin dewasa nantinya dia semakin mengeras yang disebut dengan tulang ubun-ubun terus yang di bagian belakang kalian bisa merabah ya yang paling belakang sendiri ini namanya tulang belakang nah terus kalau ini agak ke samping sini ini disebut dengan tulang pelipis terus semakin ke depan yang hampir dekat mata ini ya nah ini biasanya dia lebih menjorok ke dalam ini disebut tulang baji nah kalau yang ini tadi yang depan ya nah apa itu namanya tulang pipi oke ya Alhamdulillah sekarang kita sudah tahu ya rangka bagian kepala bagian depan dan bagian belakang sudah tahu letaknya sudah tahu nama namanya juga oke lanjut yang berikutnya jika rangka kepala yang kedua tadi apa ya ada yang masih ingat yes that's good rangka badan rangka badan terdiri atas tulang belakang tulang dada tulang rusuk tulang gelang bahu dan tulang gelang panggul mau tahu apa aja itu mau oke kita lanjut yang pertama yang pertama tulang belakang tulang belakang ini dimulai dari tulang leher sampai tulang ekor ya kalian bisa meraba ya di belakang kalian ya yang seperti apa ini terdiri dari ruas-ruas ini nah itu ya sampai belakang bawah nah kalian duduk itu kalian raba itu namanya tulang ekor nah tulang belakang ini tersusun atas 33 ruas tulang yang berbentuk tulang tidak beraturan memang ya mister kita lihat gambar berikut nah sengaja mister cari gambar yang berwarna ya kenapa karena ini ada hitungannya ada jumlah-jumlah ruasnya ya mau tahu apa aja oke perhatikan gambar yang berikut ini nah dimulai dari paling atas tulang leher ya tulang leher ini jumlahnya ada 7 ya 1 2 3 4 5 6 7 oke ya ingat-ingat ya tulang leher itu jumlahnya ada 7 yang berikutnya tulang punggung atau torak torak ya nah ini jumlahnya aja 12 oke semakin kebawah itu tulang pinggang ada berapa that's good ada 5 nah 2 yang terakhir ada tulang belakang ya jumlahnya 5 yang paling akhir itu disebut tulang ekor jumlahnya ada 4 oke ya silahkan ini di dipahami kemudian dihafalkan ya ini biasanya kalau ujian itu suka keluar ya keluar berapa mister keluar ini jumlahnya ya tulang leher itu berapa sih oh ada 7 yang jumlahnya 12 itu tulang apa tulang bunggung yang jumlahnya 5 tulang pinggang dan tulang belakang yang jumlahnya 4 atau yang paling bawah disebut tulang ekor oke that's good kita lanjutkan yang selanjutnya ada tulang dada dan tulang rusuk tulang dada tersusun atas tulang hulu tulang badan dan tulang taju bedang wow serem ya nah tulang hulu merupakan tempat melekatnya tulang selangka apa itu tulang selangka sebentar sedangkan tulang badan merupakan tempat melekatnya 7 pasang tulang rusuk sejati apalagi itu mister nanti kita cari tahu tulang rusuk tersusun atas tulang rusuk sejati tulang rusuk palsu dan tulang rusuk melayang tulang-tulang yang menyusun rusuk berbentuk pipih dan berpasangan nah untuk lebih jelasnya silahkan perhatikan gambar berikut ya nih dari paling atas ini depan yang yang suka nonjol ya kalian bisa pegang itu ya itu disebut dengan tulang rusuk pertama ya terus yang paling depan sini atas itu yang disebut dengan tadi apa namanya tulang dada hulu nah ke bawah lagi itu ada tulang tulang dada ya yang paling bawah ini disebut dengan taju bedang oke kemudian ada lagi apa tulang rusuk nah terus yang tiga dari bawah ini ya satu dua tiga disebut dengan tulang rusuk palsu oke sip lanjut ya oke mister lanjutkan yang berikutnya adalah tulang gelang bahu apa itu mister nah tulang gelang bahu tersucun atas sepasang tulang belikat dan sepasang tulang selangka tulang belikat berbentuk segitiga pipih dan berhubungan dengan tulang rusuk perhatikan ini ya ini kalau kalian pegang di atas ini ya nah yang menonjol nih disebut dengan tulang selangka terus yang tulang belikat mana mister yang belakang yang seperti centong ini kalian gerakan yang belakang oke ya sip kita lanjut lagi yang selanjutnya yang terakhir tulang gelang panggul tulang gelang panggul terletak di badan bagian bawah panggul ya tulang gelang panggul tersusun atas tulang duduk tulang kemaluan dan tulang usus nih tulang usus ini yang yang pipih ya kemudian terus yang paling bawah ini ya yang kecil ini disebut dengan tulang duduk nah yang tengah ini disebut dengan tulang kemaluan oke ya ingat-ingat gambarnya dan juga letak-letak dan namanya next selanjutnya nah kita masuk ke yang C ini ini yang terakhir ya tulang rangka anggota gerak masih ingat gak rangka anggota gerak tadi menjadi berapa menjadi dua ya rangka anggota gerak terdiri atas dua bagian yaitu rangka anggota gerak atas atau tangan dan rangka anggota gerak bawah yaitu kaki tulang-tulang yang mencicun rangka-rangka anggota gerak sebagian besar berbentuk pipa dan beruas-ruas yang beruas-ruas ini biasanya di di jari-jarinya oke kita cari tahu satu yang pertama rangka anggota gerak atas anggota gerak atas pada manusia adalah tangan rangka tangan tersusun atas tulang lengan tulang lengan atas tulang pengumpil tulang hasta tulang pergelangan tangan tulang telapak tangan dan tulang jari-jari tangan nih dari atas ya nah kalian boleh pegang tulang lengan atas ya oke yang atas ini kemudian ada tulang pengumpil nah tulang pengumpil ini ini yang sejajar dengan jempol kalian nah kalau tulang hasta yang mana berarti tulang hasta yang bawahnya kalian bisa merabah sendiri ya itu tengahnya pasti agak olong nah betul nah kemudian tulang pergelangan tangan nah terus tulang telapak tangan yang terakhir tulang jari-jari tangan nah bedainya bagaimana mister nah kalian perhatikan ruas jari-jari tangan itu ada tiga ya nah berarti yang di telapak tangan nah itu yang yang telapak tangan itu ya disini seperti tidak terlihat tapi sebenarnya itu adalah tulang-tulang oke that's good yang terakhir rangka anggota gerak bawah anggota gerak bawah pada manusia adalah kaki betul sekali rangka kaki tersusun atas tulang paha tulang tempurung lutut tulang kering tulang betis tulang pergelangan kaki tulang telapak kaki dan tulang jari-jari kaki oke ya tulang paha tulang tempurung lutut ini ya kemudian tulang betis yang mana mister yang kecil nah yang kering ini tulang kering ini yang 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 paling depan kalau kalian kepentok nah yang sakit nah itu tulang keringnya itu oke kemudian ke bawah lagi ada tulang pergelangan kaki ya sehingga kalian bisa dibuter kakinya nah betul yang berikutnya tulang telapak kaki nah yang paling ujung itu yang disebut dengan tulang jari-jari kaki alhamdulillah sudah selesai terima kasih mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya ya yang tadinya belum tahu sekarang jadi tahu oke ya selanjutnya apa mister selanjutnya adalah setelah ini kalian ya buka file ppt-nya nah bisa kalian baca-baca ya diberikan boleh boleh banget nah itu berisi rangkuman yang berikutnya apa mister untuk mengetahui seberapa pemahaman kalian ya kalian tadi kan udah belajar nih rangka kepala bagian depan rangka bagian belakang nah itu selanjutnya kalian coba kerjakan latihan soal yang sudah tersiapkan di google form oke ya anak-anak sekiranya oke sip demikian dari misteri Yusuf kita tutup dengan bacaan alhamdulillah alhamdulillah hirubil alamin doa penutup majelis subhanakallahumma wabihamdika asyadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik demikian dari misteri Yusuf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh